Sempat depak Johnny Depp sebagai pemeran Jack Sparrow, Disney tulis permintaan maaf. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fame and Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Akter Johnny Depp diberikan penawaran oleh Disney sebesar 300 juta dolar atau sekitar 4 triliun rupiah agar mau kembali memerankan Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean. Tak hanya tawarkan uang dalam nominal yang besar, Disney juga menyertakan surat permintaan maaf secara resmi kepada Johnny Depp. Mengutip Daily Mile, Disney sangat berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Johnny Depp. Disney juga disebut telah menghubungi Johnny Depp sebelum persidangan pencemaran nama baik dengan mantan istrinya Amber Heard. Memang saat ini beredar kabar bahwa Disney merencanakan beberapa proyek terkait film Pirates of the Caribbean, terutama dengan karakter Jack Sparrow. Oleh karena itu, Disney sangat berharap Johnny Depp bisa memaafkan mereka dan kembali memerankan karakter ikoniknya. Sebelumnya dalam persidangan melawan Amber Heard, Johnny Depp pernah mengatakan bahwa ia tak akan kembali bekerja untuk Disney. Disney pada 2018 memutuskan kontrak dengan Johnny Depp karena kasus rumah tangganya. Jangan lupa terus saksikan Fam & Frame dengan informasi seputar selebritas menarik lainnya hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!